Intro Kemudian Angkatan Laut Garda Revolusi Iran resmi mengonfirmasi terkait pembentukan unit khusus yang terdiri dari pelaut sukarelawan. Unit itu dibentuk untuk menandingi kekuatan multinasional yang dibutuh oleh Amerika Serikat untuk melawan serangan Houthi di Laut Merah. Dikutip dari Al-Bawaba, kabar itu muncul setelah Amerika Serikat mendeklarasikan pembentukan pasukan angkatan laut di mana mereka bertugas melindungi kapal-kapal komersial di Laut Merah dari potensi ancaman Houthi. Mohamed Abdul Salam, juri bicara Houthi, membahas terkait Amerika Serikat yang membentuk koalisi militer untuk mendukung rezim Zionis. Untuk menandingi koalisi itu, Abdul Salam mengatakan negara-negara Arab dan Muslim perhak membentuk aliansi serupa untuk membela Palestina. Sebelumnya, Houthi menegaskan tak pernah takut dengan koalisi Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan oleh anggota Biro Politik Houthi, Mohamed Al-Bukaiti. Dia mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika Serikat. Al-Bukaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Diketahui bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan. Sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional.